Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di channel BGTV Jadi untuk kesempatan di video ini saya akan berbagi Gimana caranya untuk merubah kuota whatsapp Agar bisa menjadi kuota reguler ya teman-teman Dan pastinya kalian bisa mengakses semua aplikasi Yang ada di handphone mu dengan kuota whatsapp Tapi sebelum lanjut ke videonya Boleh dong buat kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini Dan aktifkan notifikasinya Agar jika ada update video terbaru Kalian bisa mendapatkan notifikasinya Oke sekarang kita lanjut Disini saya akan membagikan Gimana caranya untuk merubah kuota whatsapp Agar bisa menjadi kuota reguler Disini saya akan mempraktikannya Dengan kartu bayu ya teman-teman Kita buka dulu aplikasi bayunya ya Untuk mencek kuota ya Sisa kuotanya Nah disini saya mempunyai kuota topping ya Kita buka Nah disini ada kuota 8GB Yaitu kuota whatsapp ya Jadi sebenarnya kuota ini Hanya dipergunakan untuk aplikasi whatsapp saja Tetapi disini saya akan merubahnya Menjadi kuota reguler Ataupun kuota yang bisa kalian gunakan Di semua aplikasi punya kalian Trik ini juga sebenarnya Bukan hanya untuk kartu bayu saja ya teman-teman Tapi trik ini juga bisa kalian gunakan Untuk kartu telkomsel ya Khususnya untuk telkomsel Combo sakti Ataupun unlimited mac Untuk merubahnya Kita Cek terlebih dahulu ya teman-teman Apakah disini bisa membuka Aplikasi youtube Ataupun browser lainnya ya Kita coba dulu akses internetnya Apakah bisa ataupun tidak Disini akses internetnya Bisa kita lihat ya Membuka youtube saja Tidak bisa ya teman-teman Alias buffering Dan aplikasi yang kita butuhkan Itu yaitu HTTP Injector Nah Untuk aplikasi HTTP Injector itu sendiri Di tampilan awalnya Akan seperti ini ya Jadi kalian gak usah ribet-ribet lagi Setting-setting ataupun Setting yang lain Kalian cukup klik Di samping titik 3 ini ya Logo kertas Lalu kalian tinggal import config ya teman-teman Nanti kalian bisa dapatkan confignya Ada di bawah deskripsi video ini Selanjutnya kalian masukkan confignya ya Disini saya akan memakai Kota whatsapp menjadi reguler Langsung kita import saja ya Nah nanti akan tampilannya seperti ini Sebelum kita memulai Langkah selanjutnya kita klik titik 3 ya Garis-garis 3 yang di atas ini Lalu kalian tinggal pilih Yang namanya server Lalu klik ok Nah di bagian sini Kalian bisa memilih beberapa server yang digunakan ya Kalian bisa memilih server Asia ya Seperti server Kanada Ataupun server Singapura Saya rekomendasikan memakai server Singapura ya teman-teman Karena dari server Singapura itu Kita bisa mendapatkan akses internet yang lebih cepat Kalian tinggal memilih beberapa server Singapura Yang mempunyai slot masih kosong ya teman-teman Seperti yang SG-1 ini Sudah menjadi 100% Berarti itu artinya slotnya sudah penuh ya teman-teman Jadi kalian tinggal pilih saja beberapa slot yang masih kosong Kita coba untuk pilih yang SG-3 Lalu kita klik connect Dan remote proxy kita centang Selanjutnya kita simpan Nah jika proses ini sudah selesai Selanjutnya kalian tinggal klik mulai saja Lalu kalian tinggal geser di bagian sini Dan kalian bisa melihat lognya ya teman-teman Jika lognya itu akan seperti ini ya teman-teman Nah jika lognya sudah seperti ini Sudah terlihat VPN connected Kalian tinggal minimal Minimalkan ya teman-teman Dan kalian disini bisa mengakses semua aplikasi Yang ada di handphone kalian Dengan menggunakan kuota WhatsApp ya teman-teman Jadi perlu diingat ya Trick ini bisa kalian gunakan untuk kartu Bayu Ataupun kartu Telkomsel Unlimited Combo Ataupun Unlimited Mac ya teman-teman Sekarang kita coba ya Memplay salah satu video yang ada di Youtube ini Yang tadinya itu kita membuka Youtube Tidak bisa ya teman-teman Sekarang membuka Youtube sudah menjadi lancar Nah oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa Untuk kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Terima kasih.